Salam Damai Sejahtera 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 mengasihi dia di saat Barbara merasa kesepian di saat Barbara disakiti dan merasa yatim piatu Yesus jadi teman yang setia menghibur Tuhan menjaga seorang anak yang tidak mengasihi dia dan tidak tahu adanya Tuhan Barbara sangat senang dengan penemuan ini keyakinan akan adanya Tuhan dan keyakinan akan kasih Tuhan yang selama ini pelihara dia sehingga Barbara ingin semua orang tahu tentang pengalamannya ini dia ingin membiarkan dunia tahu bahwa Yesus tinggal di antara kita dia menceritakan kabar baik pada teman-temannya dan berbicara tentang kasih Yesus kepada semua orang yang dia temui dimanapun Barbara berada seperti di lift department store dia mulai menginjil di hadapan orang asing dia mulai pembicaraan dan dengan pacarnya dia beritahu tentang kasih Yesus Barbara telah memutuskan untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan dia menjadi anggota Kristen Pentecostal dan aktif melayani dan telah melewati perjalanan misionaris yang luar biasa melakukan perjalanan penginjilan ke 55 negara sebagai penginjil dan pendeta Barbara adalah pembicara yang berbakat dan inspiratif khutbahnya menarik dan dia melayani dengan hasrat untuk membangunkan orang-orang untuk hidup di dalam Kristus Barbara Heil menjadi bagian dari staff perkemahan Calvary di S-Land selama sekitar 20 tahun dia pernah tinggal di Hong Kong untuk melayani orang Asia pernah tinggal di Jerusalem dan pernah menjadi staff di misi jalanan di San Diego, California untuk melayani para pelacur waria yang terinfeksi AIDS mereka yang menjadi tunawisma selama awal wabak AIDS juga dia melayani di 55 negara sebagai misionaris penginjil dan pendeta beberapa denominasi lain bergabung dengan misi mereka terutama di sekitar Filipina yang akhirnya membuat dia berhadapan dengan orang-orang Katolik dalam pertemuan ekumenis dia berkenalan dengan banyak umat Katolik dan lewat pertemuan dengan umat Katolik Barbara memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Katolik dia mengetahui iman Katolik dengan pilar-pilar iman yang berbeda dengan iman Kristennya suatu kali dia ditugaskan oleh pemimpinnya di Philadelphia untuk mewakili komunitas mereka di sebuah acara Katolik dia belum pernah masuk ke dalam gereja Katolik sebelumnya dan ini merupakan pengalaman pertama berada dalam gereja Katolik Barbara berdiri di belakang sambil mengamati ritual liturgi yang aneh menurutnya ibadah yang baru pertama kali dia lihat pada misa penutupan acara tersebut penyelenggara umumkan akan ada prosesi dan ternyata ada prosesi sakramen maha kudus di mana imam berjalan mengelilingi semua yang hadir dan berikan berkat sakramen maha kudus roti yang sudah dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi roti yang umat Katolik yakini sudah menjadi tubuh Kristus dan saat inilah saat penuh rahmat bagi Barbara dia tidak bisa membendung air matanya ketika dia membuka mata dan melihat monstran Ekaristi itu berada tepat di depannya Barbara seorang pendeta Pentecostal menangis dengan emosional di depan Yesus dalam sakramen maha kudus Barbara berkata dia tidak tahu apa itu monstran dia tidak tahu kalau umat Katolik percaya itu adalah tubuh Kristus tapi saat imam beserta monstran berisi hosti kudus tubuh Tuhan berada di atas kepalanya Barbara tahu dan sadar Yesus sendiri sedang berdiri di depannya pada saat itu dia Yesus Tuhan yang dulu menemani bertahun-tahun di masa sulit dan kelam hidupnya Yesus yang selalu menjaga dia menghibur saat dia kecil jadi teman yang kuatkan Barbara kecil yang kesepian teman itu ada di depannya teman itu adalah Tuhan dan dia itu hadir secara nyata dalam gereja Katolik dalam ibadah Katolik ini adalah pengalaman iman yang nyata bagi Barbara sehingga dia merasakan panggilan nyata ke gereja Katolik sepulang dari Misa yang pertemukannya dengan Yesus Barbara mulai tertarik pelajari iman Katolik sebuah buku yang ditulis 500 tahun yang lalu oleh Santa Teresa dari Avila yang diperolehnya dari seorang teman Katolik sangat menyentuh hatinya dia membacanya beberapa kali dan merasa bahwa umat Katolik berbicara dalam bahasanya sehingga seiring waktu dia semakin merasa betah di gereja Katolik ini akhirnya Barbara telah menjadi penggemar literatur Katolik yang ia sebut sebagai propaganda Katolik banyak pertanyaan yang dia tanyakan pada dirinya sendiri yang jawabannya dia cari di internet tulisan-tulisan bapak-bapak gereja dan doktor gereja menarik perhatiannya terkadang tanpa diketahui banyak orang dia berdebat dengan memakai nama Samaran dengan para teolog melalui forum internet protestan sementara itu Barbara telah kehilangan suami pertamanya sehingga dia putuskan untuk mengambil cuti panjang selama 13 bulan dia ingin istirahat dan pada hari libur pertamanya ibunya menelpon memberitahu dia bahwa ibunya telah didiagnosis menderita linfoma sejak saat itu Barbara menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama ibunya berdoa untuknya dan terus membaca buku-buku Katolik suatu hari tiba-tiba ibunya bertanya apa yang sedang dia baca kemudian kemudian Barbara mulai bercerita tentang kisahnya yang luar biasa dari pertobatan dan pelayanan di gereja Pentecosta kemudian pengalaman bertemu dengan Yesus di gereja Katolik dan apa kata ibunya ibunya berkata tetapi anakku apa kamu tahu kalau semasa bayi kamu dibaptis Katolik Barbara terkejut kalau ternyata dia telah dibaptis di gereja Katolik Santo Francisco Saferius pada usia 6 bulan Mata Imam Barbara semakin terbuka akan kasih Tuhan terbukti Tuhan tidak pernah melupakan perjanjian Barbara dengan Tuhan sekalipun Barbara tidak tahu kalau dia memiliki perjanjian dengan Tuhan lewat baptisan sekalipun Barbara telah jauh dari Tuhan dan sejak kecil tahu dia adalah anak ateis tapi Tuhan tetap setia pada janjinya dan Yesus Adam menjadi temannya selalu Barbara berkata dia tidak tahu kalau dia telah dibaptis sejak bayi tetapi Tuhan tidak pernah melupakan perjanjian yang Tuhan buat dengannya melalui baptisan Tuhan tetap bersama Barbara sepanjang jalannya meskipun dia bahkan tidak mengetahui nama Tuhan Barbara kemudian mendaftar di kampus St. Paul di Minnesota untuk seminar katekesi pastoral selama 2 tahun supaya dia bisa menegaskan persekutuan penuhnya dengan gereja katolik akhirnya pada tanggal 27 April tahun 2013 di gereja katolik Santo Francisco Saferius dan Santo Luis dia menerima sakramen penguatan dan dengan demikian memperkuat persekutuannya dengan Tuhan dan pada tahun yang sama di Roma pada malam Sabtu malam pertama Paus Francisco sebelum Pasca Barbara Barbara menerima sakramen Ekaristi untuk pertama kali dalam hidupnya Barbara katakan hidupnya menjadi semakin bersuka cita karena mengalami kepuasan setiap hari mengetahui kalau dia sekarang berada di gereja kuno para rasul dan memiliki sukacita Ekaristi hidupnya telah berubah melampaui apa yang bisa dipahami banyak orang ibu dari Barbara juga mengalami pertolongan Tuhan dan telah disembuhkan dari kankernya ibunya kemudian mengikuti Barbara ibunya kembali ke gereja katolik Barbara yang telah 8 tahun menjanda menikah lagi saat ini dia dengan suaminya Jeff tinggal di sebuah peternakan Iowa bersama-sama mereka memiliki 8 anak dan 10 cucu bertahun-tahun telah berlalu dalam pelayanan misionaris sebelum Barbara akhirnya menemukan perannya di gereja katolik dalam gereja katolik dia berpergian secara internasional mengadakan seminar ibadat red-red konferensi dan menawarkan doa dan konseling dan dia melihat ribuan orang disembuhkan dan dibebaskan di seluruh dunia Tuhan perlengkapi hidupnya untuk kemuliaan Tuhan dan sekarang ini ia menjadi pembicara dalam kongres Ekaristi internasional di Budapest Hungaria mengikuti perjalanan hidup Barbara Heil semua pertanyaan kita tadi terjawab Yesus tidak dirikan gereja Yesus tidak dirikan agama semua gereja sama saja itu tidak benar bukan berarti gerejanya yang lama salah karena lewat gereja lamanya itu Barbara mengenali Yesus atas usaha mereka di gereja lama dia mengasihi Yesus dan itu tandanya Tuhan juga bekerja lewat gereja itu tapi ada yang lebih di gereja katolik yang tidak dimiliki gereja-gereja di luar gereja katolik dalam gereja katolik Barbara menjadi bersatu dengan gereja kuno para rasul dan dalam gereja katolik Barbara bertemu dengan Yesus dalam hosti roti perjamuan dia bisa mengikuti perayaan Ekaristi Barbara ingin hidupnya lebih sempurna dan itu harus bergabung dengan gereja katolik bukan berarti gereja lamanya sesat atau salah tapi mereka benar tapi belum sempurna dan dia menemukan kesempurnaan dalam gereja katolik pertanyaan tentang baptisan bayi dan seorang anak ateis tapi dikasihi Tuhan telah menjadi jelas Tuhan tunjukkan lewat kesaksian hidup Barbara baptisan bayi itu tidak salah semua bayi yang telah dibaptis telah mengikat perianjian dengan Tuhan dan anak yang telah dibaptis akan mendapat perhatian dari Tuhan sekalipun anak itu tidak tahu siapa dan apa Tuhan itu Tuhan akan selalu menjaga apa yang telah menjadi miliknya jangan meragukan kasih Tuhan jangan pandang enteng baptisan bayi jangan pandang enteng perjamuan ekaristi di gereja katolik kisah hidup Barbara Hiel adalah buktinya bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini bisa like share dan komentari yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang ingin mendapat pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati